Halo Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membuat foto CP yang profesional Nah, bisa anda lihat tampilannya seperti ini ya Sebelumnya hanya foto biasa dan sekarang sudah di edit sedemikian rupa menjadi berdasi ya Ada fitur lainnya juga nanti saya akan jelaskan Ini memanfaatkan fitur EI ya Oke, caranya seperti ini Pertama kita pastikan membutuhkan koneksi internet karena kita akan menggunakan website website ya, website dari kita masuk Google terlebih dahulu Di Google kita tulis saja EI Ace ya, seperti ini ya EI Ace Nah, ini gratis ya, Anda bisa gunakan secara gratis Lalu kita klik saja disini Oke, nah pada tapi ini disini sebenarnya ada banyak fitur yang bisa anda gunakan Nah, ini untuk cewek Anda pilih, misalkan anda cewek, anda pilih foto yang cewek ya pastinya Oke, saya akan ubah foto tersebut menjadi foto ini ya Berdasi ya, kita gunakan sebagai CV nantinya Kita klik export Nah, disini ada pilih yang mana saya akan gunakan yang ini ya I had shot generate Lalu disini ada klik free Nah, ini gratis ya, klik saja Nah, disini ada pilih Gayanya memang mana Kalau cewek gunakan yang ini ya Kalau cowok gunakan yang ini Ada banyak pilihan Ya, di bawah juga ada banyak pilihan Nah, saya akan gunakan satu contoh yang ini saja Klik Oke Lalu disini ada klik upload Fotonya silahkan ada upload saja Nah, satu contoh ini Saya akan upload Klik open Lalu disini aspek ratio-nya anda bisa atur Mau 1 banding 1 2 kali 3 9 kali 16 ya Silahkan anda mau gunakan yang mana Saya akan gunakan yang ini saja ya 1 banding 1 Oke Klik generate Lalu disini kita suruh login ya Kita sign in Kita gunakan akun google saja biar mudah Oke, lanjut Klik compare Nah, ini sudah masuk Profesional Kita membuat foto CV yang profesional Kita lihat hasilnya seperti apa ya Nah, jika seperti ini kita ulangi lagi saja ya Itu error jaringan ya Nah, ini sudah jadinya Jadinya seperti ini Bisa anda lihat Anda tinggal pilih mana saja yang akan anda download Ini ada dua pilihan Ini disini ada watermarknya Tapi tidak masalah Ini kita bisa hapus Nah, untuk menghapus watermark ini Anda cukup remove watermark disini Lalu anda bagikan saja ya Ke media sosial anda Satu kali Klik Yang saya akan bagikan ke Facebook ya Oke Lalu klik bagikan Oke Nah, watermark ini sudah hilang Nah, bisa anda lihat Ini sudah hilang ya Anda bisa download saja langsung gambarnya ya Oke, kita reload saja yang ini Kita reload Kita ulangi saja Tidak apa-apa Nah, ini gambarnya Kita ulangi lagi Nanti watermarknya sudah hilang ya Sudah tidak ada watermark lagi Nah, sekarang bisa anda lihat Disini sudah tidak ada watermarknya lagi Anda pilih yang mana lagi ya Ini modelnya pasti berbeda lagi Dan misalkan yang ini Atau yang ini ya Kita download saja Klik download Nah, ini download Yang ini juga mau download Download saja Nah, ini filenya Oke, jadi Keren sekali ya Seperti ini Oke, mantap bro Oke Anda bisa ubah lagi Ke model lainnya Disini ada banyak Tool ya Nah, ini ada Passport ya Disini ada Restoration Nah, disini ada Perjelas foto ya Nah, ini Jadi foto brol Semakin jelas Dan kita juga bisa Menghapus background ya Oke Disini Anda perhatikan Yang perlu anda perhatikan Yaitu kalau anda Foto cewek Anda gunakan yang cewek ya Oke Sip Oke, jadi seperti ini ya Sangat mudah sekali Buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba